Terima kasih Korupsi, Indonesia adalah salah satu negara dengan tindak pidana korupsi yang cukup tinggi Faktanya, Indonesia menduduki peringkat keempat di negara ASEAN Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Yang menaungi dan menjadarkan kita bahwa tindak pidana korupsi ini adalah suatu kejahatan yang sangat jahat sekali Lantas, siapa yang bisa bertanggung jawab dan bisa membersihkan mereka-mereka ini? Saudara-saudariku, mari kita renungkan Mau sampai kapan, Ibu Pertiwi kita saat ini terjatuh menangis melihat realita para pejabat-pejabat di sana Yang sudah bersumpah, yang sudah berjanji akan melaksanakan tugas mereka sebaik-baiknya dalam menjadi wakil rakyat Namun mereka ingkar dengan janji dan sumpah mereka sendiri Mereka tidak memikirkan rakyat-rakyat kecil seperti kita yang kelaparan dan tidur di semak-semak Saat ini, mereka masih berada di zona nyaman mereka Mereka dilundungi oleh pasal yang memberikan waktu remisi singkat untuk pelaku tindak pidana korupsi Apabila mereka tinggal di negara-negara lain, mereka akan bisa dihukum mati Hanya kita-kita inilah para pemuda-pemudi Indonesia Yang bisa mengumpulkan elemen-elemen masyarakat Dan bisa memberikan satu komitmen yang sesuai dengan amanat konstitusi negara Maka dari itu, perlu ditegaskan Secara kita tidak sadar, saat kita mengeritik para pejabat-pejabat negara Kita setara tidak langsung mengiyakan dan mempraktikan tindak pidana korupsi itu tersebut Jadi, mau sampai kapan rantai ini mecekik di leher-leher rakyat kecil yang tidak berdosa Saya menangis melihat para era-era elit politik saat ini Yang mengagungkan kemakmuran dibandingkan kejujuran Sudah mati nilai-nilai kebaikan di dunia ini Sudah mati Indonesia Ini baru sebagian kecil Secara tidak kita pikirkan Apabila mereka dibiarkan Apa yang akan terjadi dengan Indonesia saat ini Saya tidak bangga Lebih baik saya turun ke jalan Dan menyadarkan dan membangunkan saudara-saudara kita Yang masih tertidur dalam kesalahan mereka sendiri Apa mau jadi negara terkorup nomor satu di dunia Saya tidak setuju Maka dari itu Saya mengajak rekan-rekan semua Kalau ada suatu pejabat negara Yang terlihat melakukan tindak pidana korupsi Maka harus dilaporkan dan kita Gelincirkan para tikus-tikus got itu Terima kasih Hidup Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih